Saya merasa bersalah nih sama kalian berdua Karena saya, kalian tidak jadi ke Jepang Tapi terutama si Rere ini Dia pasti merasa kecewa sekali sama saya ku Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biasa, coklat satu, es batu kasih sedikit, gula kasih setengah Oke, siap Jadi Rp25.000 ya, Kak Uangnya Rp50.000 ya Kembaliannya Rp25.000 Oke Kayaknya Kakak biasanya berdua deh Oh, saya putemkan itu Sudah ke laut Mungkin dia lagi piknik ya Entahlah, mungkin Oke deh, Kak Saya bikinin dulu ya Oke, siap Oke, Kak, udah jadi Oh Iya Oke, terima kasih Iya, sama-sama, Kak Datang kembali ya Silahkan, Kak Loh, kata temannya Kakak ke laut Hah? Kelaut? Katanya apa, Mas? Tadi temannya beli Barusan Yang Itu Rambutnya agak Cabrik? Ah, bukan Yang ke atas itu Keriting? Iya, betul Oh, itu Dia aja yang ke laut Oke, oke Mau rasa apa, Kak? Taruh aja, Mas Taruh ya? Biasa Oke 23.000 Uangnya Rp50.000 ya Kembaliannya Rp27.000 ya Oke, ditunggu ya, Kak Ini, Kak Udah jadi Oke, deh Makasih ya Datang kembali Beranjak perlahan Lalu pergi Waktu tak mau berhenti Kita terpaksa Kakak Yuda Kok buat apa disini? Eh, enggak, enggak apa-apain Cuma nyari angin segar aja Kamu ngapain? Sama Saya juga nyari angin segar, Kak Dutup Saya merasa bersalah nih Sama kalian berdua Karena saya Kalian tidak jadi ke Jepang Tapi terutama si Rere ini Dia pasti merasa Kecewa sekali Sama saya, Kak Udah, udah, udah Gak usah dipikirin lagi Yang terpenting itu Kalian sahabat-sahabat gue Bukannya ego gue yang meliburan Jadi bikin persahabatan kita ancur Sorry ya, Yuda Sorry, Sius Meskipun karena lu Kita gak jadi ke Jepang Eh, udah-udah Kita tuh sebenernya gak ada yang salah Kamu gak salah Sius gak salah Yang salah itu ketika egonya terlalu besar Sampai mengorbankan persahabatan Persahabatan ini harus awet Sampai kita tua nanti Tapi, mumpung kalian berdua nih disini Saya juga mau kasih jujur Itu perusahaan tempat saya magam Perusahaan bapak saya punya Dan yang kalian tahu Bapak saya sudah meninggal Dia sebelum meninggal itu Dia kasih saya mandat Kasih saya perintah Suruh bikin sukses itu perusahaan Bikin sukses itu nama orang tua Bikin bangga Jadi semua cita-cita saya Semua tujuan hidup saya itu ada perusahaan Ya, begitu saya dengar tanggal 5 Saya mau berangkat Saya juga kecewa Saya sedih Tapi ya Saya mau harus bagaimana lagi Udah lah gak usah melo-melo Gimana nanti malam gue teraktir nonton Nah Saya bayar makan Kamu bayar apa? Kita bayarin parkir ya Ya, poin Sudah lah yang penting kita sahabat setiap saat Akhirnya kami sadar Bahwa ego adalah musuh terbesar dalam sebuah persahabatan Dan kami gak mau persahabatan kami ancur karena ego masing-masing Jepang juga gak berarti menjadi tempat destinasi pelepas penat kami Tetapi persahabatan kami yang berlangsung yang akan menjadi tujuan kami Karena namanya sahabat harus ada setiap saat Rasanya semua begitu sempurna Kau dan aku hadapi dunia Sobat setiap saat O PDF Oda Oda